Aduh nah ini wah ternyata mereka rebutan anak nih kita kasih minggir lah coba ini kayaknya ini bisa jadi masalah ini teman-teman ketika ngeramnya berdekatan soalnya insting apa namanya jiwa kehibuan mentok ini ratanya besar dibandingkan ya mungkin ayam nggak jadi ketika dia ngeram kemudian indukan yang sebelah ini netas maka ketika anaknya nih berisik ribut-ribut yang sebelah ini mengira ini anaknya jadi dia datang untuk menjaganya ini adalah kali kedua saya netaskan mentok yang ngeramnya berdekatan ini kali kedua memang begitu teman-teman jadi ketika memang ada yang netas sebelah insting yang insting keibuannya ini main pernah suatu karena karena pada saat yang kemarin yang pertama kali itu begitu juga ketika ya anakan sini sudah mulai siap diambil saya ambil dia tinggalkan anaknya padahal anaknya sini juga ada karena sini yang berisik maka yang sebelah sini dia datang akhirnya disini anaknya dibiarkan jadi itulah salah satu sifat 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 dari indukan mentok mereka lebih jiwa kehibuannya lebih besar dibandingkan mungkin ya ayam untuk masalah ini tadi mungkin teman-teman lihat di video pertama tadi ini sempat yang sebelah sini sempat mengacau ini akhirnya mungkin ada tinja-inja ini yang mungkin sebentar ini yang kita harus turun tangan nah ini lihat nih sorry ya gambarnya nggak terlalu jelas karena kamera kita ini kan ada ini tuh mau netas jika rebutan kayak tadi kejadian kelahi ya mungkin kita injak-injak maka kita harus tercampur itu kita pisahkan gitu teman-teman ya kalau untuk mengatasi mentok yang ngeram jadi ini solusinya kamera solusinya kita tutup aja dulu supaya apapun yang terjadi di sini ini enggak ikut campur kalau ini kecampur selain ini rusak dia tinggalkan telurnya jadi enggak hangat lagi kita tutup kita punci optimal lah supaya dia jangan mengganggu ya ini kemungkinan enggak lama nih harusnya kita netas karena mereka barengan yang disebelah ini apakah sudah netas yang saya prediksi lebih harusnya lebih cepat atau belum semula pecah-pecah binti-binti ini lumayan kalau gigitnya nih teman-teman coba saya ambil ini saya punya cara untuk mengambilnya sebentar loh kamera ini kita pakai rakyat saya pakai rakyat mungkin kalau di kamera ini nggak tahu jelas sebentar saya ambil telurnya ya nah ini biar dia nah ini sudah mulai duh sorry nih kamer saya enggak selalu jelas jadi ini kemungkinan besok terus dan atas nih oke nanti kita akan kabari selanjutnya oh ya teman-teman yang menonton video ini ya silahkan dukung channel saya ini dengan cara subscribe like dan kalau mau komen-komen mau kasih semangat atau saran mungkin yang lebih paham tentang peternak entok ya silahkan karena ini saya juga masih belajar ya ada beberapa hal yang mungkin sudah saya ketahui dari tetasan yang pertama dan mungkin masih banyak lagi hal yang belum saya ketahui jadi ini kita balikin memang indukan ini sangat agresif jadi kita harus hati-hati ini bagaimana mereka sangat-sangat sensitif ya kita perban sedikit lah teman bisa lihat berkali-kali dia coba untuk mantuk saya nih ada tiga kali tiga kali patukan makanya saya kanan tutup ini jadi dia patuk raket kemudian tangan saya turun nah betapa betapa gesitnya ini adalah ciri-ciri indukan yang bagus karena mereka menjaga sangat-sangat protek terhadap anaknya ini jadi kita masih tunggu 12 ini hanya pancingan aja nih 3-4-5 oke sebenarnya ada 61 di sebelah sana ada di bawah pohon teman-teman cuma itu kayaknya masih lama atau kita cek dulu lah teman-teman oke nah ini yang gak gede-gede nah ini nah ini nah kalau indukan ini indukan jinak ini mungkin kalau jenisnya kurang bagus ya kurang protek tapi tapi enang sayangannya ini kalau indukannya nih 1 2 3 mungkin ini sudah netas nih jangan-jangan netas nih oh iya betul wah ini ternyata sudah netas lebaran kedua saya kemarin perkirakan ya minggu-minggu ini ternyata kita netas netas oh 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 waru tiga nah dimakan hari-harinya jadi ayam kalau ayam ini sifatnya kalau menurut saya nggak tingkat proteknya terhadap anak tidak sebesar mentok tadi jadi jadi biar berdampingan aman aja kita nggak terlalu perlu ikut campur kalau mentok tadi kalau ini sudah bunyi-bunyi indukan ini akan datang sini untuk melindungi melindungi sehanakan tapi kalau ayam tidak dia akan tetap anteng nah itulah perbedaan sedikit perbedaan ayam sama mentok nah ini aduh kepalanya banyak nyamuk nanti kita akan buatkan sarang yang mungkin ada kelambunya ya ini oke wah parah sekali nih nyamuk nyanggigit nah mukanya penuh nyamuk oke teman-teman mungkin itulah informasi ini itulah teman kantor sama ayam saya yang saat ini lagi saya geluti ini masih 2021 bulan Mei tanggal 14 lah nanti tanggal 14 nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya ini yang ini bakalan-bakalan jadi indukan lagi kita tutup bagarnya dulu ini